Intro Modal usaha kerap dilihat sebagai penghalang untuk memulai bisnis. Namun, dengan strategian tepat, ketekunan dan kerja keras, bisnis dengan modal kecil pun bisa berkembang dan membawa keuntungan besar. Saya Budi Raharjo, Anda menyaksikan Infonomik. Berapa gaji Anda saat ini? 10 juta? Atau sudah mencapai 20 juta? Atau masih UMR? Berapapun penghasilan kita, saya yakin di dalam diri kita sendiri, itu kita pasti punya satu impian, yaitu adalah memiliki usaha sendiri. Apakah mungkin? Saat saya mengadakan seminar, saya sering banget dapat pertanyaan serupa. Mas Budi, saya itu pingin banget punya usaha, tetapi penghasilan saya masih di bawah 10 juta. Mungkin nggak sih saya punya penghasilan, dengan 10 juta itu saya bisa punya usaha sendiri? Nah, teman-teman, kadang orang berpikir bahwa kalau ingin memulai usaha, maka syarat utamanya adalah modal uang yang besar. Yang akhirnya menghalangi mereka untuk ingin punya usaha. Padahal tidak begitu, kita bisa loh memulai bisnis dari modal seminimal mungkin. Karena banyak banget variasinya kalau kita mau usaha, ada yang mulai dari bisnis yang sangat kecil modalnya, ada juga yang besar memang, tapi ada juga yang bahkan tanpa modal. Saya masih ingat, dulu ketika kami membangun usaha kami, itu hanya ada satu modal yang kami butuhkan, yaitu adalah sekat, cita-cita, dan juga kita membutuhkan satu mulut, satu M. Kesannya besar, tapi nggak, satu M adalah satu mulut. Kenapa? Waktu pas kita mulai usaha, kita itu harus menawarkan jasa kita, menawarkan bisnis kita. Dan satu-satunya keahlian yang bisa membuat barang kita laku adalah keahlian marketingnya, keahlian menjualnya. Start easy, start now. Mulailah dari hal-hal yang mudah, yang bisa Anda lakukan sekarang. Kadang ingin memulai bisnis, kita berpikir, oke modalnya, caranya, organisasinya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya yang membuat bisnis kita jadi tertunda, tertunda, tertunda. Jadi sebenarnya nggak harus begitu. Kita bisa mulai dari awal, dari yang simple-simple, dari yang sederhana. Bahkan, kalau kita terlalu mengandalkan modal untuk usaha kita, jangan heran kalau banyak orang yang begitu mereka menempatkan uang yang sebesar mungkin, belum tentu berhasil tuh bisnisnya. Bisa juga akhirnya bisnisnya gagal di tengah jalan. Berarti kan bukan itu semata-mata faktor keberhasilan suatu usaha. Nah, kita akan cari tahu bagaimana caranya bikin bisnis yang terus bertumbuh dan kontinu meskipun dengan modal yang sederhana. Nah, ini kadang orang tuh ya, membatasi pikirannya kalau pengen usaha, itu kalau 10 juta, 20 juta bisa. Emangnya berapa banyak sih orang yang punya penghasilan 10 juta, 20 juta kemudian jadi pengusaha? Kan nggak banyak juga. Artinya apa? Sebenarnya bukan itu satu-satunya alasan orang berusaha. Ada banyak sebenarnya, coba kita kumpulin dulu alasan kita berusaha. Satu, mungkin ada yang ingin berusaha supaya nanti bisa punya kebebasan waktu. Karena selama ini kalau kerja kan diatur sama kantor. Dari jam 8 kerja sampai jam 4 sore pulang, tiap hari begitu. Nggak punya kebebasan waktu. Yang kedua, mungkin orang pengen bikin usaha karena dia punya suatu bakat atau suatu ide bisnis yang dia pengen uji. Bener nggak nih bisnis saya bisa berjalan? Yang ketiga, ada juga orang yang pengen usaha atau bisnis karena pengen jadi bos. Buat jadi dirinya sendiri, bos di usahanya sendiri. Pengen jadi atasan di usahanya sendiri. Boleh nggak? Boleh. Nah, alasan-alasan itulah yang membuat orang itu akhirnya berani mengajukan diri menjadi seorang pebisnis. Meninggalkan kenyamanan di lapangan pekerjaan untuk kemudian mulai berusaha. Tetapi tentunya kita butuh perencanaan yang matang. Nah, kalau kita bicara tadi, berarti butuh modal dong? Sarat pastinya adalah modal. Nggak juga. Sekarang era itu udah sangat modern banget. Kita nggak harus punya barang untuk bisa menjual produk. Ada yang namanya dropshipper, ada yang namanya reseller, kita nggak harus punya toko, kita bisa jualan online, dan sebagainya. Dengan era internet saat ini, sangat memungkinkan buat siapa saja. Bahkan yang saya pernah alami, saya pernah di suatu seminar, isinya adalah mahasiswa-mahasiswa tingkat satu. Saya tanya di antara mereka, siapa di sini yang sudah punya usaha atau punya penghasilan sendiri? Ternyata hampir 80%, 90% mereka ngangkat tangan, mereka punya penghasilan sendiri dengan berbagai latar belakang atau bisnisnya. Ada yang berdagang, ada juga yang punya profesi. Jadi MC, bikin konten kreator sebagai pembuat video, dan lain sebagainya. Jadi sekarang sih peluangnya banyak ya, bahkan hampir semuanya bisa minimodal. Jadi jangan jadikan lagi alasan nggak punya duit atau mungkin gaji kecil buat bikin usaha. Cari caranya, kalau kita cari caranya pasti kita ketemu jalan. Oke, modal kecil, bisnis modal kecil. Bahkan mungkin juga ada yang bisnis tanpa modal. Banyak nggak sih? Ya sebenarnya sih sekarang, dengan adanya era digital, itu mungkin banget. Contoh misalnya, kita punya keahlian menulis. Bisa nggak itu sih dijadikan suatu bisnis? Bisa loh sekarang. Kenapa? Dengan adanya masa-masa pandemi ini, banyak UMKM, UMKM yang sekarang beralih dari penjualan konvensional menjadi penjualan digital. Apa aja yang mereka butuhkan? Satu, mereka butuh foto yang bagus. Ada nggak di antara teman-teman yang punya kemampuan fotografi yang bagus? Kemudian itu bisa loh, menjadi kita membantu mereka membuat konten-konten untuk diunggah di mereka punya website ataupun juga di toko-toko mereka. Itu bisa keahlian seperti itu. Kemudian kita punya keahlian menulis. Memangnya waktu pas nulis dari foto kemudian ditulis dengan ada tulisan di bawahnya di sosial media, itu tidak butuh keahlian khusus. Nah itu ada satu keahlian khusus. Kita bisa menuliskan, kita bisa membagi edukasi tentang produknya. Misalnya kita jualan sampo. Kita bisa bicara mengenai kesehatan rambut. Jadi itu pun jasa itu sekarang bisa ditawarkan. Dan banyak nggak sih orang yang butuhkan? Banyak. Butuh modal nggak? Nggak. Butuhnya adalah keahlian. Keahlian, itulah yang akhirnya membuat kita bisa tawarkan. Kemana kita menawarkannya? Nah inilah kita makanya ada satu keahlian penting teman-teman kalau mau mulai usaha adalah keahlian menjual. Keahlian yang jarang banget orang mau pelajari. Kenapa? Karena kesannya hina. Padahal nggak juga. Semua pemilik bisnis itu semua mulai perjalanannya dengan menawarkan jasanya. Karena nggak ada produk yang didiemin kemudian kebeli sendiri. Ya ada sih, kayak gitu. Tapi penjualannya nggak akan secepat kalau kita tawarin. Ada nggak yang mau beli ini? Ada nggak yang mau beli itu? Dan itu harus dilakukan secara konsisten. Ya akhirnya berbuah manis bisnisnya berkembang dan semakin berkembang dan bertumbuh meskipun dengan modal yang sangat minimal. Ya kalau kita ingin memulai suatu usaha misalnya bidang tertentu. Misalnya saya ingin di bidang otomotif misalnya. Saya punya hobi misalnya otomotif. Terus kemudian saya tiba-tiba ingin bikin usaha bengkel. Ya jangan tiba-tiba kita bikin bengkel yang gede, butuh peralatan yang besar dan modal yang gede. Kenapa? Uang keluarnya sudah pasti, tapi bisnis jalannya belum pasti. Jadi kita harus ukur. Dari mana kita ngukurnya? Kita trial dulu, kita tes dulu. Kalau kita ingin punya bisnis makanan, kita tes dulu. Dalam partai kecil, mumpung kita masih punya penghasilan yang berjalan, kita coba-coba. Kita buat suatu masakan, kita coba ke kerabat, ke saudara, biarkan mereka membuat suatu pernyataan jujur mengenai makanan kita. Supaya kita bisa melihat bahwa apakah barang ini akan laku atau tidak. Kemudian baru kita coba tawarkan ke orang-orang terdekat juga dengan jumlah yang kecil. Jadi kalau rugi, ruginya masih dalam rugi yang masih terjangkau. Setiap orang bisa punya kemampuan menanggung rugi yang berbeda-beda. Memang dalam bisnis selalu ada potensi kerugian. Oke, enggak berani rugi 1 miliar, tapi berani enggak rugi 500 juta. Oke, enggak sanggup mungkin rugi 500 juta, tapi berani enggak rugi 50 juta. Kalau enggak berani rugi 50 juta, berani enggak rugi 1 juta. Kalau enggak berani rugi 1 juta, berani enggak rugi 500 ribu atau 100 ribu. Nah, itulah parameter kita mencoba usaha. Waktu pas kita ingin mencoba, kita lihat modal berapa yang kita berpikir, oke ini kalau rugi enggak apa-apa, anggap ongkos belajar. Memang waktu pas mulai bisnis, kita akan memasuki fase-fase di mana kita bersemangat untuk waktu pas mulai usaha. Kemudian kita mulai menawarkan. Saat menawarkan ternyata tidak banyak orang yang mau membeli, kemudian akhirnya mematahkan semangat kita dan merugi. Nah, saat kerugian itu muncul, pastikan itu adalah kerugian yang sanggup kita tanggung. Coba-coba dulu, mulai dari hal yang mudah, yang penting adalah mulai dari sekarang. Bagus ini pertanyaannya. Ini pertanyaan kritis baru kita bilang. Orang banyak pengen bisnis, kemudian tapi dengan gegabah melakukannya. Ujung-ujungnya keprosok, bangkrut. Semua udah di Lego, barang-barang. Pekerjaan pun juga udah nggak ada. Kita juga butuh suatu rencana. Tapi ya rencana yang seperlunya. Apa aja sih yang bisa kita rangkum pertama untuk kalau kita ingin bisnis? Satu adalah kita harus punya rencana, ide penjualan bisnisnya. Apa dulu yang kita mau jual? Yang kedua, kita akan jual kemana? Nah, coba kita gali-gali, kita cari peluangnya. Siapa sih yang paling mudah jadi customer kita atau jadi pelanggan kita? Tentunya adalah orang-orang di sekitar kita, kan? Siapa sih orang yang kita kenal? Apa sih yang mereka butuhkan? Cari, kita gali kebutuhannya. Kita cari peluang-peluangnya. Kalau ada peluang di situ, maka kemudian kita tinggal menjalankan. Kadang-kadang orang itu benar-benar mau menjalankannya. Nah, waktu pas kita akan menjalankan, kita butuh apa? Misalnya, kita mau jual atau mau usaha makanan. Emang bisa langsung bikin bisnis makanan? Enggak juga. Kita harus punya pengetahuan tentang makanan itu. Gimana caranya kita rasanya biar enak? Gimana caranya supaya kalau kita bikin banyak pun juga masih bisa terjaga? Bagaimana pengirimannya? Berapa harga jualnya? Jadi, modalnya adalah satu adalah pengetahuan kita tentang barang itu. Yang kedua, kita harus punya keahlian yang spesifik terhadap barang yang mau kita jual. Setiap orang bisa punya keahliannya sendiri-sendiri. Mungkin kalau bicara masakan saja ada yang masakan Jawa, ada yang masakan Minang, ada yang masakan lain-lain daerah, Manado dan sebagainya. Itu saja sudah beda-beda. Kemudian kita juga bisa lihat teritorinya. Karena sekarang, semenjak pandemi, orang itu belum tentu bisa jalan kemana-mana. Mungkin iya, saya tahu ada bakso yang enak di Bandung, misalnya gitu. Tapi belum tentu saya pergi ke Bandung untuk cari bakso dengan kondisi pandemi saat ini. Apalagi suka ada PPKM, pembatasan gerak kita. Sehingga saya mungkin akan mencari bakso terenak di dekat saya. Jadi, peluang itu akan selalu ada. Yang penting di sekitar kiri kanan kita ada orang, maka berarti ada peluang di sana. Kalau kita ingin, nah ini tadi ya pertanyaannya adalah gimana sih kalau kita mulai bisnis? Katanya konon, kalau kita ingin bisnis yang paling aman kita beli franchise saja. Ya franchise itu adalah suatu jaringan warah laba, jaringan penjualan produk yang sudah dikenal. Kemudian kalau kita berbisnis pun mereka akan memikirkan manajemennya, operasionalnya, penjualannya, promosinya, dan sebagainya. Itu baru kita sebut sebagai suatu franchise. Memang iya sih, peluang kebarasannya lebih tinggi. Kenapa? Karena operasionalnya, lokasinya, promosinya sudah dilakukan oleh para profesional yang memang memiliki bisnis itu sebelumnya. Kita sebutnya sebagai mentor lah. Cuma kita harus membayar yang disebut sebagai biaya franchise. Nah biaya franchise ini seringkali gak murah teman-teman. Sehingga belum apa-apa, kita udah ngeluarin duit yang sangat besar. Kalau duitnya ada sih gak apa-apa ya. Misalnya, dapat uang pesangon yang sangat besar karena sudah pensiun, ya gak apa-apa. Tapi kalau kita masih di awal-awal penghasilan masih WMR, mau beli franchise, ya nanti gak mulai-mulai. Jadi gimana caranya biar kita mulai? Kita buka dong wawasan kita. Gimana sih caranya franchise ini menjalankan bisnisnya? Apa saja sih yang dia lihat waktu pas dia mau buka toko? Apa kunci keberhasilannya? Kenapa mereka bisa dikenal? Itu semua bisa kita pelajarin. Memang PR-nya banyak. Jadi seolah-olah kita mempelajari bisnis itu secara keseluruhan. Tapi paling tidak, kita tahu kita bisa membangun franchise kita sendiri. Siapa tahu nanti justru Anda yang punya franchise itu dan kemudian Anda bisa membangun usaha Anda melebar sampai ke seluruh dunia. Siapa tahu? Pengusaha kena tipu. Waduh, ini mitos atau fakta? Pertanyaannya gitu kan ya. Mitos atau fakta? Banyak cerita-cerita seputar memulai usaha itu yang antara mitos dan fakta. Bisa nggak sih kita ketipu? Nggak usah pengusaha. Kita orang biasa pun juga bisa ketipu. Ada yang ketipu SMS, ada yang ketipu WhatsApp, ada yang ketipu surat dan lain sebagainya. Penipuan itu selalu ada di mana-mana. Terlepas dari kita pebisnis ataupun juga dari kita seorang karyawan. Nggak usah khawatir. Itu adalah ongkos belajar. Kadang-kadang kita bisa aja keprosok. Itulah ketidakpastian dalam kehidupan. Kadang-kadang kita bisa berjalan mulus, tapi juga ada resiko-resiko yang mungkin terjadi pada diri kita. Nah, gimana cara membekalinya? Tentunya kita harus selalu pasang radar ya. Kita harus selalu waspada. Begitu kita punya uang, itu seringkali kita melakukan kesalahan waktu pas memulai bisnis. Kita berpikir bahwa modal bisnis itulah yang akan membuat kunci kesuksesan kita. Sehingga kita berpikir kita bikin bisnis, duitnya sudah ada, kita bangun bisnisnya, kita hire atau kita pekerjakan orang-orang yang punya keahlian di bidang itu. Padahal siapa sih yang paling peduli dengan perjalanan bisnisnya supaya bisa berjalan? Pasti kita kan? Nah, kadang-kadang kita sudah melemparkan tugas kita sebagai pembangun bisnisnya kepada orang lain. Itu yang suka bikin masalah. Kita serahkan kepada orang lain, kita ingin dapat enaknya aja. Halo bro, hari gini ya kita harus perhatikan banget waktu pas kita mau bangun bisnis, itu kita harus jalanin dulu. Mulai dari apa yang bisa kita lakukan semuanya, ya ngepel, ya buka pintu, ya angkat telepon dari resepsionis, ya jadi direksinya juga, jadi orang keuangannya juga. Ketika kita tahu semua aspek dari bisnis itu, maka kemudian kemungkinan ketipunya akan lebih kecil. Karena kita tahu mereka mau ambil trik dari mana. Pada dasarnya, siapa saja dengan modal berapa saja bisa kok punya bisnis sendiri. Kuncinya hanya satu, punya tekat yang kuat. Saya Budi Raharjo, rencanakan keuangan Anda dengan bijak. Terima kasih sudah menonton!